Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1241 Anggota keluarga Kin lainnya juga tercengang, menatap Harvey dengan tidak percaya. Mereka tampaknya merasa bahwa paksaan dan aura yang diungkapkan Harvey di tubuhnya sebenarnya memiliki kecenderungan samar untuk menekan Kin Yu. Pada saat ini, ekspresi Kin Yu juga berubah. Meskipun dia juga tahu bahwa Harvey telah menyembunyikan kekuatannya sekarang, dia tidak berharap untuk menyembunyikan begitu banyak. Namun, Kin Yu tidak panik. Dengan kekuatan yang anak ini keluarkan saat ini, dia juga bisa melawannya, dan masih belum diketahui siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Pertempuran Kin Yu berteriak keras, seolah-olah stria mercian meraung, langsung menuju Harvey. Pada saat mendekati Harvey, Kin Yu mengangkat lengan kanannya, memadatkan api biru menyala, dan memukul Harvey dengan telapak tangan. Telapak tangan pembakaran Nirvana Feng Ming Chao Yang Boom Dengan satu telapak tangan, pohon palem hijau raksasa seluas lebih dari 100 meter digulirkan seperti gunung api hijau. Kemanapun telapak tangan raksasa itu lewat, semua lapisan lempengan batu tebal di tanah hancur. Melihat telapak tangan ini mendorong secara horizontal, Harvey tidak ragu-ragu, mengepalkan tangan kanannya, memadatkan kekuatan guntur hijau, kekuatan kekacauan dan kekuatan api, dan dengan berani menyambutnya. Tinju kekacauan primordial Menghancurkan langit satu Pukulan dilemparkan, dan suara udara yang dihancurkan terus berdering. King Lei Kekacauan, dan api terjalin menjadi sinar cahaya tiga warna, membentuk riak yang melonjak keluar. Dalam sekejap Ledakan tinju Dan telapak tangan bertabrakan, seperti meteorit bertabrakan, dan ada suara langit dan bumi retak. Semua orang yang hadir merasa gendang telinga mereka akan hancur. Ledakan pada Posisi di mana tinju dan telapak tangan bertabrakan, seberkas cahaya yang terjalin dengan lampu tiga warna melesat ke langit, seolah terkoyak satu ruang. Detik berikutnya Tinju raksasa tiga warna dan telapak tangan raksasa api biru hancur dalam sekejap, berubah menjadi energi kekerasan yang mengalir keluar, langsung menghancurkan pilar batu Phoenix di sekitar alun-alun dan runtuh. Bahkan beberapa langkah di depan aula utama retak oleh energi dari tabrakan ini. Semua orang menatap kosong pada pemandangan ini, mereka semua sangat terkejut sehingga hati mereka terangkat ke tenggorokan, dan mereka tidak berani bernapas. Salah satunya adalah arogansi pertama keluarga Kin, dan yang lainnya adalah penjahat muda yang menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Siapa yang akan tertawa terakhir di antara keduanya? Anggota keluarga Kin yang sangat percaya pada Kin Yu sekarang sedikit khawatir. Pada saat ini, tinju dan telapak tangan Harvey dan Kin Yu bertabrakan dengan kuat, dan kekuatan daging mulai menggedor. Boom-boom-boom Ditemani oleh suara guntur yang teredam, dengan dua di tengah, bumi dengan radius beberapa ratus meter tidak hanya runtuh, tetapi runtuh ke bawah dan berubah menjadi bubuk. Baru kemudian Harvey menyadari bahwa Kin Yu tidak hanya melatih keterampilan internal, tetapi juga keterampilan eksternal, dan kekuatan fisiknya tidak lemah. Meskipun kekuatan fisik orang ini tidak lemah, itu masih jauh lebih lemah dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, setelah pukulan kekuatan daging lebih dari 10 kali berturut-turut, Kin Yu tidak bisa lagi menahan kekuatan berikutnya, dan seluruh orang langsung dikirim belasan meter jauhnya. Setelah Kin Yu menstabilkan tubuhnya, matanya penuh kejutan. Sungguh kekuatan fisik yang kuat Anak ini benar-benar melatih keterampilan internal dan eksternal, dan latihan pembentukan tubuh yang dia latih tampaknya lebih dari dua kali lebih kuat dari miliknya. Menguasai Anak ini benar-benar master. Meskipun Kin Yu terkejut, dia tidak takut, tetapi semangat juangnya benar-benar terinspirasi. Dia menginjak tanah tiba-tiba, tanah hancur, tubuhnya berakselerasi lagi, dan bergegas menuju Harvey Bang. Dalam sekejap, Kin Yu sudah dekat dengan Harvey. Kali ini, dia hanya mengerahkan kekuatan daging untuk melawan Harvey, dan memutar pukulan dan menghantam dada Harvey. Mau bersaing denganku untuk kekuatan tubuh fisik? Harvey tersenyum ringan, terserah kamu. Setelah mengatakan itu, Harvey hanya mengerahkan kekuatan tubuh fisik, dan meninjunya. Ledakan Kedua tinju daging itu bertabrakan dengan keras, membuat suara besi dan batu menghantam. Namun, kesenjangan dalam kekuatan fisik masih tidak dapat dibuat dalam waktu singkat, sehingga Kin Yu terguncang kembali lagi. Namun, Kin Yu tidak memberikan dirinya waktu untuk bernapas, dan sekali lagi menggertak dirinya sendiri, seolah-olah menyapu ke arah pinggang Harvey, seperti kapak raksasa. Harvey juga mengangkat kakinya dan hanyut untuk menemui kaki Kin Yu. Bang! Kakinya bertabrakan, dan ada ledakan lain. Setelah tabrakan, mereka berdua terus melemparkan tinju dan tendangan mereka tanpa jeda, seperti dua binatang buas bertarung dengan tubuh mereka. Tabrakan otot dan tumbukan tulang membuat banyak orang yang hadir merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Apakah dua orang ini monster, dan mereka bertarung dengan daging? Tidakkah mereka tahu apa itu rasa sakit? Namun, dampak visual tinju ini terhadap daging cukup besar, dan itu membuat banyak orang bergegas ke atas. Ayo, Tuan Muda. Ayo, Kakak Yu. Kalahkan dia, kalahkan dia. Banyak orang mulai mengangkat tangan dan berteriak. Kin Hongye bahkan lebih ketakutan, mengepalkan tinjunya, bersorak untuk Harvey di dalam hatinya. Sebagai anggota keluarga Kin, dia secara alami tahu betapa menakutkannya kekuatan saudara Kin Yu. Banyak tetua keluarga Kin bukan lawannya. Karena itu, bahkan jika dia lebih percaya diri pada pihak lain, dia masih sedikit gelisah saat ini. Bang! 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 Setelah Harvey dan Kin Yu bertarung ratusan kali dengan kekuatan fisik mereka, mereka bangkit kembali puluhan meter jauhnya. Kin Yu terengah-engah, tinjunya sudah memerah, dan gaun hitam itu memiliki banyak luka, wajahnya sedikit bengka karena pukulan itu, dan ada jejak darah yang meluap dari sudut mulutnya. Di sisi lain, napas Harvey stabil, meskipun pakaian di tubuhnya juga robek, tidak ada luka di tubuhnya. Pada saat ini, semua orang mengerti bahwa Harvey berada di atas angin. Hahaha, ini menarik, datang lagi, datang lagi. Kin Yu tampaknya telah mengubah kepribadiannya, dan dia merasakan kegilaan yang tidak dapat dijelaskan saat ini. Dia menendang tanah lagi di bawah kakinya, seperti binatang berbentuk manusia, bergegas menuju Harvey lagi. Ketika dia kurang dari beberapa meter dari Harvey, dia menginjak tanah seperti naga, membubung ke langit, lalu mengangkat telapak tangannya dan membanting ke arah Harvey. Nirvana Burning Heaven Palm Feng Xiang Jiutian Panjang Telapak tangan biru raksasa menutupi langit dan menutupi matahari ke arah Harvey, dan nyala api biru menyelimutinya juga bertabrakan dengan Harvey pada saat yang sama. Harvey berdiri dengan bangga di tanah, mengangkat matanya dan melihat ke atas, bukannya menghindar atau tersentak, dia memutar pukulan dan langsung menyapanya. Dengan satu pukulan, tinju raksasa yang diselimuti King Lei, kekacauan, dan api menghantam telapak api raksasa seperti gunung. Selain itu, naga guntur cian, naga gila hitam, dan naga api merah melilit Harvey juga berguling dan menabrak King Luan yang menyala. Antara petir dan flint Ledakan tinju Dan telapak tangan bertabrakan Ledakan tiga Naga raksasa juga bertabrakan dengan api King Luan Kedua tabrakan itu terdengar satu demi satu, seperti guntur yang menggelinding di langit. Beberapa helai energi terjalin, mengalir deras, seperti banjir yang meledakan tanggul, seperti gelombang laut yang berjatuhan. Dengan dua di tengah, lubang dangkal melingkar meledak di bumi dengan radius hampir seribu meter. Sepotong besar anak tangga runtuh seperti selembar kertas. Karena energi deras dari beberapa gelombang ini terlalu ganas, Kin Taiyue hanya melambaikan tangannya dan memainkan perisai energi yang membuat marah, yang mencegah keluarga Kin terpengaruh. Ketika ledakan terdengar, saya melihat sosok hitam terlempar seperti bola meriam. Dengan beberapa ledakan keras, sosok hitam ini menghancurkan beberapa pilar batu berturut-turut, dan kemudian jatuh ketumpukan batu. Bab 1242 Semua orang melihat dengan seksama, dan mau tidak mau merasakan hawa dingin mengalir dari telapak kaki mereka ke dahi mereka. Bukan Harvey yang jatuh, tapi Kin Yu. Hilang? Kebanggaan hari pertama keluarga Kin dikalahkan? Semua orang menjadi gila dan merasa seperti sedang bermimpi. Kin Yu dan Harvey sama-sama bertarung sangat keras sekarang. Mengapa mereka tiba-tiba kalah? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Kin Haoran menggelengkan kepalanya. Kakak Yu, bagaimana aku bisa kalah? Apa aku sedang bermimpi? Apakah anak ini benar-benar masih manusia? Seberapa muda dia memiliki kekuatan yang tidak manusiawi seperti itu? Aku tidak percaya. Kakak Yu tidak mengalahkan. Saya tidak percaya. Semua murid muda dari keluarga Kin merasa seperti mereka berada dalam mimpi dan tidak bisa mempercayai fakta ini. Pada saat ini, Kin Tai Yue, Kin Yun dan Kin Feng semua tercengang jelas, hasilnya agak tidak terduga. Di atap di kejauhan. Gongsun Tieng membelai janggutnya sambil tersenyum dan berkata, Harvey, anak ini benar-benar membuka mata bagi orang tua ini. Meskipun aku tahu dia bisa mengalahkan Kin Yu, aku tidak menyangka akan menang begitu cepat. Anak sebenarnya bahkan lelaki tua itu telah tertipu, dan kekuatannya mungkin lebih dari itu. Kin Wang Tian seharusnya marah ketika cucunya dipukuli. Tetapi pada saat ini, alih-alih marah, dia sangat bersemangat dan terkejut. Dia menatap Harvey dengan mata terbakar, matanya penuh kelegaan dan kekaguman. Jika anak ini bisa datang bersama cucunya, saya khawatir keluarga Kin akan mengantar lepas landas kedua di masa depan. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa lebih bersemangat. Gongsun Tieng meliriki Kin Wang Tian dan berkata, Old Kin, anak ini sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjadi menantu keluarga Kin Anda. Saya pikir pas ketiga sudah berakhir. Lupakan saja. Kin Wang Tian menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa melupakannya, benar-benar tidak bisa melupakannya. Aku bahkan belum melihat kekuatan sebenarnya dari anak ini, bagaimana aku bisa melupakannya. Gongsun Tieng mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Tidak apa-apa, saya juga ingin melihat kekuatan anak ini. Seberapa kuat dia, dan situasi apa yang bisa Anda dorong keluarga Kin Liu Xiong? Pada saat ini, di alun-alun. Kin Yu bangkit dari puing-puing, meludahkan seteguk darah, dan tersentak, Nat, datang lagi, aku belum menyerah. Meskipun dia berkata begitu, semua orang bisa melihat bahwa Kin Yu terluka parah sekarang. Dan napasnya benar-benar tidak teratur, jika Anda bertarung lagi, selain cedera, tidak mungkin lebih besar dari Harvey. Tepat ketika Kin Yu hendak menyerang Harvey lagi, teriakan mengejutkan terdengar. Xiaoyu, berhenti. Semua orang memandang Kin Taiyue. Ayah, Kin Yu bertemu dengan tatapan Kin Taiyue, dan berkata dengan keras kepala, aku belum kalah. Kamu benar-benar tidak kalah? Kin Taiyue menatap tajam ke arah Kin Yu, dan bertanya dengan suara keras. Tidak kalah. Kin Yu menjawab dengan keras. Kamu benar-benar tidak kalah? Kin Taiyue bertanya lagi, suaranya bergemas seperti guntur di alun-alun. Aku. Kin Yu membuka mulutnya, tetapi tidak mengucapkan dua kata terakhir. Bahkan, dia juga tahu bahwa dia kalah. Namun, dia tidak mau mengakui kekalahan. Sebagai kebanggaan pertama keluarga Kin, dia memiliki martabat dan kemuliaan sendiri. Bagaimana dia bisa mengakui kekalahan? Kin Taiyue menghela nafas dan berkata, Xiaoyu, jika kamu terus bertarung, kamu hanya akan semakin menyakiti dirimu sendiri, dan kamu tidak akan mengubah apapun. Kembalilah. Kin Yu menggertakkan giginya, tetapi tidak berani untuk tidak menurut. Kata-kata ayahnya lepaskan Tin Ju yang terkepal. Dia menoleh untuk melihat Harvey, dan berkata dengan suara keras, Wah, apakah kamu bisa melewati tantangan hari ini atau tidak? Pertempuran kita belum berakhir. Nanti, aku akan menantangmu lagi, dan aku harus membuat perbedaan. Bersamamu. Setelah itu, Kin Yu berbalik dengan tegas dan berjalan menuju tangga. Harvey menggelengkan kepalanya dengan lucu. Anak ini benar-benar kuat. Dia dipukuli sampai muntah darah. Dan dia masih menolak untuk mengakui kekalahan. Apakah dia mau mengakui kekalahan jika dia ingin memukulnya untuk berbaring di tanah tanpa bergerak? Tentu saja karakter pantang menyerah semacam ini tidak buruk. Setidaknya bisa memotivasi dirinya untuk terus berkembang. Karena itu, Harvey juga membuat keputusan, jika anak ini berani menantang dirinya sendiri lain kali, dia akan memberinya pelajaran dan menghancurkan kesombongannya. Jangan-jangan orang ini terus mengganggu ku. Pada saat ini, mata Kin Hongyeh juga bersinar, dan matanya penuh kekaguman ketika dia melihat Harvey. Seperti yang diharapkan dari pria yang dia pilih, dia mendominasi dan kuat. Tiga talenta teratas dari keluarga Kin telah dikalahkan satu demi satu di tangannya. Berapa banyak generasi muda di seluruh dunia seni bela diri kuno yang bisa melakukannya? Harvey melihat ke atas anak tangga, dan berkata dengan keras, Tuan Kin, saya telah mengalahkan tiga orang sekarang. Jadi, biarkan delapan orang yang tersisa naik bersama. Dari kita bergabung, aku tidak bisa membantumu, kan? Karena anak ini sangat sombong, maka kita tidak perlu bersikap sopan padanya. Itu benar, ayo pergi bersama. Untuk sementara waktu, delapan murid muda yang tersisa semuanya siap untuk pergi. Jika Anda membiarkan mereka pergi sendiri, mungkin mereka tidak akan berani. Tetapi ketika delapan bergabung, mereka juga memiliki banyak kepercayaan diri. Berhenti untukku. Kin Tai Yue menghentikan delapan orang. Delapan berbali untuk melihat Kin Tai Yue, sedikit bingung, tidak tahu apa yang dimaksud kepala keluarga. Kin Tai Yue mengerutkan kening dan berkata, aturan yang ditetapkan oleh lelaki tua itu adalah selama anak ini mengalahkan kalian berlima. Itu sudah cukup, dan kalian tidak membiarkan kalian semua bertarung. Menggertak lebih sedikit dengan lebih banyak? Ketika delapan orang mendengarnya, wajah mereka memerah, dan mereka sedikit malu. Kin Tai Yue levelnya saat ini jauh melampaui apa yang dapat Anda bandingkan. Melanjutkan, juga, bahkan jika Anda berdelapan pergi bersama, Anda tidak bisa menjadi lawan anak ini. Bahkan jika anak ini sangat kuat, bisakah mereka berdelapan bergabung dan masih tidak dapat membantu anak ini? Mungkinkah? Namun, karena Kin Tai Yue tidak membiarkan mereka mengambil tindakan, mereka secara alami tidak berani menentangnya. Kin Tai Yue memandang Harvey dan berkata, Nak, kamu telah melewati level kedua, sekarang kamu akan menantang level ketiga. Kamu dapat memilih salah satu dari enam saudaraku untuk ditantang, selama kamu dapat bertahan sepuluh langkah, bahkan jika Anda lulus tingkat ketiga. Jika itu masalahnya, Harvey tersenyum ringan dan menatap Kin Tai Yue, Tuan Kin, bagaimana kalau saya menantang Anda? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir tercengang sekarang, saya pikir Harvey benar-benar gila. Enam pahlawan dari keluarga Kin tidak diragukan lagi adalah yang terkuat dari Kin Tai Yue. Tidak hanya kultifasi mereka memasuki tahap akhir dari alam surga Widao, tetapi mereka hanya satu langkah lagi dari melintasi ambang alam surga Widao dan memasuki nirvana. Dunia Selain itu, Kin Tai Yue membangunkan dua garis keturunan, Wu Feng dan King Luan, yang menempati peringkat pertama dan kedua di antara lima burung Phoenix, dan bahkan menyadari dua tubuh nyata Dharma Wu Feng dan King Luan. Mereka merasa jika Harvey menantang Kin Tai Yue, dia akan langsung dikalahkan jika dia tidak bisa menahan satu gerakan pun. Nak, berhenti bicara omong kosong, kamu menantang kakak laki-lakiku, sama sekali tidak ada kemungkinan Bea Cukai. Kin deseng berdiri dan berkata dengan keras, mengapa kamu tidak membiarkan aku bertemu denganmu, selama kamu bisa bertahan sepuluh kali lipat? Di bawah tanganku? Trik, bahkan jika kamu melewati Bea Cukai. Oleh karena itu, karena putranya dipukuli dan dia jelek di depan banyak orang, dia tidak puas dengan pihak lain. Selain itu, beberapa hari yang lalu, dia secara pribadi pergi ke dunia biasa untuk mengundang anak ini, tetapi anak ini benar-benar melepaskan merpatinya sendiri, yang membuatnya semakin tidak nyaman. Sekarang, dengan kesempatan yang begitu bagus, dia secara alami ingin memberi pelajaran yang baik kepada Harvey dan menghela nafas. Bab 1243 Kindes Heng, di antara enam bersaudara dari keluarga Kin, adalah yang tertua keempat, dan kekuatannya juga dapat berada di peringkat empat besar. Basis kultivasinya saat ini telah memasuki tahap awal alam surga Widau. Meskipun dia hanya membangkitkan semacam kekuatan garis keturunan, orang yang membangkitkan adalah garis keturunan King Luan peringkat kedua. Selain itu, dia juga menyadari tubuh asli King Luan. Oleh karena itu, ketika Kin diberbicara tentang menantang Harvey, semua orang yang hadir masih terkejut. Namun, beberapa anak kecil yang memiliki hubungan baik dengan Kin Haoran tahu apa yang sedang terjadi. Mereka tahu bahwa Tuan Kin keempat jelas berusaha melampiaskan putranya. Meskipun Tuan keempat Kin dicurigai menindas yang kecil dan yang kuat dengan menggertak yang lemah, mereka tidak akan banyak bicara. Lagi pula, bahkan jika anak ini tidak memilih Tuan keempat Kin, masih akan ada Tuan keenam Kin, Tuan kelima Kin, atau Tuan ketiga Kin. Untuk membiarkan Harvey memilih dirinya sendiri, Kin deseng melanjutkan dengan sengaja dan agresif berkata, Wah, jika kamu takut, kamu dapat memilih lagi. Ini adalah hakmu, dan kami secara alami tidak akan mengganggumu. Harvey diam-diam tertawa di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari seorang ayah dan anak, mereka bahkan memiliki kepribadian yang sama, dan mereka berdua suka peduli satu sama lain. Hei! Harvey menghela nafas dan berkata, Awalnya saya ingin meminta nasihat patriar keluarga Kin. Karena Tuan keempat Kin sangat tertarik, saya dengan Enggan akan menyetujui Anda. Semua terkejut. Gila-gila anak ini benar-benar gila beraninya kau mengatakan hal seperti itu? Dengan Enggan setuju. Apakah anak ini benar-benar berpikir dia tak terkalahkan? Bahkan jika Anda luar biasa di antara rekan-rekan Anda, itu tidak berarti Anda benar-benar dapat mengalahkan Tuan Kin keempat. Kin Hongye juga sangat ketakutan sehingga hatinya bergetar. Dia tidak menyangka Harvey begitu kuat, dan berani langsung menyerang Paman keempat. Benar saja, ketika Kin demen dengar ini, wajahnya memerah karena marah, dan dadanya naik turun. Namun, sebagai anggota keluarga Kin, tidak mudah baginya untuk marah di depan semua orang di keluarga Kin, jadi dia berencana untuk membuat anak ini menderita dalam pertempuran nanti. Kin Hongye buru-buru berkata, Paman keempat, Harvey tidak bermaksud begitu. Dia masih menghormatimu. Aku harap kamu tidak mengingatnya Kin deseng melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, Hongye, kamu tidak perlu membantu. Anak ini Anak itu hanya memenangkan tiga pertandingan, jadi dia sedikit berpuas diri. Jika dia tidak mengajari anak ini pelajaran yang baik, dengan karakternya, dia pasti akan menimbulkan masalah di masa depan. Kin Hongye tampaknya membujuk lagi, tetapi Kin deseng tidak mendengarkannya lagi. Itu berarti, tetapi sedikit dengan satu kaki, angin kencang bertiup, dan mendarat dengan kuat di alun-alun. Nak, jika kamu tidak ingin kalah terlalu cepat, maka gunakan semua kekuatanmu. Kin deseng menjentikan lengan bajunya dan menambahkan, Tentu saja, kamu dapat yakin, aku akan menunjukkan belas kasihan kepadamu, jangan sampai semua orang mengatakan bahwa aku pengganggu besar. Harvey menatap tatapan Kin deseng dan menjawab, Jika kamu menang, kamu harus menang dengan jujur dan jujur. Jadi, Tuan keempat Kin, kamu tidak perlu memegang tanganmu, lakukan saja. Jika aku tidak bisa dukung sepuluh gerakan di bawah tanganmu, itu menunjukkan bahwa kekuatanku tidak baik, dan aku tidak memiliki nasib dengan Hongye. Mendengar ini, banyak anak keluarga Kin yang hadir tercengang. Meskipun anak ini gila, saya harus mengatakan bahwa anak ini masih laki-laki. Menang adalah menang dengan jujur dan jujur. Dengarkan ini, ini sangat keren, kata seorang murid keluarga Kin. Jika bukan karena kata-kata yang dikatakan anak ini barusan, aku benar-benar ingin berteman dengannya. Jawab murid keluarga Kin lainnya. Kamu di pihak mana? Kin Haoran bertanya sedikit tidak senang. Beberapa anggota keluarga Kin mengerutkan kening dan tidak berani berbicara lagi. Namun, mata Phoenix Kin Juer jatuh pada Harvey tanpa berkedip. Pada awalnya, dia membenci Harvey, berpikir bahwa pria ini hanya ingin memanjat keluarga Kin mereka. Tapi setelah tiga pertempuran, dia berubah pikiran lagi. Pria ini memang pria yang gigi dan berani menghadapi segala macam tantangan. Dia awalnya tidak nyaman karena dia kalah dari Harvey. Tetapi setelah melihat bahwa Kin Yulin dan Kin Yu sama-sama kalah dari Harvey, dia merasa sedikit lega. Meskipun basis kultivasi orang ini sebanding dengan miliknya, kekuatan orang ini memang jauh lebih tinggi daripada miliknya. Untuk sementara, dia mengembangkan minat dan rasa ingin tahu yang kuat pada Yorksun. Dia benar-benar ingin tahu bagaimana pria ini berkultivasi dan mengapa dia begitu kuat di usia yang begitu muda. Kin Yulin di samping menggerakkan sudut mulutnya dan mendengus pelan, merasa sedikit tidak senang. Dia awalnya berencana untuk membuat pertunjukan yang bagus dari pusat perhatian hari ini, tetapi dia tidak tahu bahwa dia dibuat menjadi pusat perhatian oleh anak ini. Kin Yu menatap Harvey dari dekat, tidak marah atau kesal, matanya berbinar, penuh dengan niat bertarung. Jika ayahnya tidak menghentikannya, dia pasti ingin melawan Harvey selama 300 ronde lagi. Ketika Kindeseng mendengar kata-kata Harvey, dia tertawa dengan marah. Bagus sekali, nak, karena kamu berkata begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Harvey menginjak tanah dengan mantap, dan juga mengerahkan semua kekuatan daging dan energi ganda yang menyebalkan ke puncak, menyebarkan nafas dan paksaan dari tubuhnya, dan menghadapinya. Bum-bum-bum. Kedua nafas dan paksaan bertabrakan dengan panik di ketinggian rendah dan tinggi, membuat ledakan-ledakan yang menggelegar. Lubang-lubang meledak di tanah, dan pasir dan batu menyapu ke langit, seperti tornado pasir dan batu. Meskipun Harvey dikejutkan oleh paksaan dan aura ini, dia terus bergerak ke belakang, tetapi dia tiba-tiba membawanya ke bawah. Dan anak-anak kecil dan anggota keluarga Kin dikejauhan semuanya pucat saat ini, dan kaki mereka gemetar. Anda harus tahu bahwa yang mereka rasakan hanyalah tekanan dan aura tubuh Kin dezheng, yang membuat mereka tidak sanggup menanggungnya. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya tekanan dan aura yang dialami Harvey saat ini? Wajah Kin dezheng sedikit berubah. Dia berpikir bahwa Harvey akan memuntahkan darah langsung di bawah tekanan-tekanan dan nafas ini, tetapi dia tidak berharap anak ini menanggungnya. Ini benar-benar mengejutkannya. Kin Taiyue dan Kin Yun saling memandang dengan tidak percaya. Wah, terlihat bagus. Kin de menginjak tanah, tubuhnya seperti listrik, dan dia langsung tersapu ke arah Harvey Ji. Pada saat mendekati Harvey, rambut panjang dan jubahnya berkibar, dan nyala api biru yang ganas dan gelisah menyala. Jika King Yan ditubuh Kin Yu hanyalah sungai kecil, maka King Yan ditubuh Kin dezheng adalah sungai yang bergelombang. Keduanya tidak berada di level yang sama-sama sekali. Sembilan Kesengsaraan Nirvana Palm Tidak ada jalan keluar. Kin dezheng berteriak keras, dan meninju Harvey dengan telapak tangan. Telapak tangan raksasa King Yan seluas lebih dari 500 meter didorong ke arah Harvey, seperti gunung besar menabraknya. Harvey hati-hati. Kin Hongye mengingatkan dengan kaget. Semua anggota keluarga Kin yang hadir juga terkejut. Mereka tidak berharap Kin dezheng menjadi begitu nyata begitu dia muncul. Bahkan jika Harvey yakin dengan kekuatannya sendiri, dia tidak berani ceroboh saat ini. Oleh karena itu, langsung memobilisasi kekuatan tubuh kedagingan, ki sejati ganda, dan kekuatan delapan teratai api desolat ke puncak, dan kemudian mengangkat telapak tangan dan menyambutnya. The Great Wilderness memenjarakan Hea Fenley Palm Menyapu delapan wilderness dalam Sekejap Telapak tangan raksasa tiga warna yang menutupi area seluas lebih dari 100 meter dengan guntur hijau berdetak di atasnya, mengedarkan kekuatan kekacauan hitam, dan nyala api merah menyala menyambutnya. Bab 1244 Dalam sekejap Ledakan Dua telapak tangan raksasa, satu besar dan satu kecil, bertabrakan seketika, dan ledakan mengejutkan terdengar. Setelah tabrakan, kekuatan lanjutan dari kedua telapak tangan terus bertabrakan. Boom-boom-boom setiap. Tabrakan seperti ketukan drum, memekakan telinga. Namun, tidak peduli seberapa kuat efektivitas tempur Harvey, kesenjangan dalam kultivasi tidak dapat dibuat untuk sementara waktu, jadi telapak tangan ini langsung hancur setelah kurang dari satu menit. Gelombang udara yang kuat meledak dan langsung mengirim Harvey terbang keluar. Harvey terbang sejauh 20 hingga 30 meter, dan hanya jatuh seribu paun dan mendarat dengan mantap. Meskipun saya mengambil telapak tangan ini, saya merasa darah di tubuh saya mulai mendidih. Seperti yang diharapkan dari tuan keempat keluarga Kin, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Semua orang berpikir bahwa Harvey akan dikalahkan oleh Kin Desheng, tetapi mereka tidak menyangka Harvey akan menjatuhkannya. Menakjubkan. Oh. Kin Desheng menyipitkan mata dan tersenyum. Tentu saja, saya memiliki beberapa keterampilan. Saya harap Anda dapat menahan serangan saya di masa depan. Suara itu tidak jatuh. Suara mendesing. Kin Desheng seperti angin, melesat melintasi langit, dan menyapu Harvey lagi. Beberapa puluh meter jauhnya, berbaliklah. Seribu nyawa. Teriak Kin Desheng, api hijau di tubuhnya meningkat beberapa kali lagi. Dia mengangkat lengan kanannya, menamparnya lagi, dan membanting Harvey. Kekuatan telapak tangan kedua ini jauh lebih kuat daripada telapak tangan pertama, dan area jangkauannya telah mencapai ratusan meter, jadi Harvey tidak punya pilihan selain membawanya dengan keras. Harvey bahkan tidak berpikir untuk menghindar. Meskipun karakter Kin Desheng tidak terlalu bagus, kekuatannya memang bagus, dan dia bisa dianggap sebagai master. Sekarang, Harvey sangat ingin meningkatkan kekuatan dan kultivasinya, jadi tentu saja dia harus mengasah dirinya dalam pertempuran. Memikirkan hal ini, Harvey mengangkat telapak tangannya lagi dan menyapanya. Telapak tangan tahanan besar yang sunyi. Megatron Ki Ushu. Dong telapak. Tangan raksasa tiga warna yang berisi kekuatan petir, kekacauan, dan api bertabrakan dengan telapak tangan raksasa api biru lagi, dan ledakan dahsyat meledak. Ada percikan petir di udara, dan energi kekerasan mengalir keluar, menyapu reruntuhan alun-alun. Di bawah tekanan telapak tangan Kin Desheng, Harvey menahannya selama kurang dari 30 detik kali ini, dan tubuhnya terguncang dan terus mundur. Dengan boom yang keras, tubuh Harvey menghancurkan pilar batu Phoenix dan berhenti di tepi alun-alun. Harvey merasa bahwa ki dan darah di tubuhnya semakin berjatuhan, dan wajahnya sedikit pucat. Harvey. Seru Kin Hongye, wajahnya penuh kekhawatiran. Yang lain yang hadir juga ketakutan. Tuan keempat adalah orang kuat yang terkenal di keluarga Kin untuk waktu yang lama. Meskipun anak ini telah mengatur dua gerakan dari tuan keempat, tidak mudah untuk membawa delapan gerakan berikutnya. Anak ini di master keempat tidak bisa menangani sepuluh gerakan, tapi itu tidak buruk. Jika kita naik, aku khawatir kita tidak akan bisa menahan bahkan satu gerakan. Semua orang berbisik, dan pada saat ini, sebagian besar orang mencari permusuhan yang jauh lebih sedikit. Bagaimanapun, dunia seni bela diri kuno menghormati yang kuat, dan Harvey mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menaklukkan banyak orang yang hadir. Karena itu, banyak orang sekarang penuh kekaguman satu sama lain. Di atap jauh, Gongsun Ting bertanya dengan ragu, apakah anak ini benar-benar memiliki kekuatan tersembunyi, tetapi mengapa dia dipukuli sekarang? Kin Wang Tian menyipitkan matanya dan berkata, saya khawatir anak ini tidak ingin mengungkapkan kartu asnya terlalu cepat. Berapa lama itu akan bertahan? Jika terus seperti ini, sebelum dia dapat menggunakan kekuatan penuhnya, aku takut dia akan dikalahkan oleh anak keempatmu, kata Gongsun Ting. Kin Wang Tian tersenyum ringan, dan berkata, anak ini memiliki begitu banyak pengalaman bertarung. Dia punya alasan untuk melakukannya. Teruslah menonton. Gongsun Ting menganggup dan tidak mengajukan pertanyaan lagi. Di alun-alun. Pada saat ini, Kin Desheng sedikit bingung ketika dia melihat Harvey membawa dua gerakannya berturut-turut. Apakah Anda harus menggunakan kekuatan sejati Anda untuk berurusan dengan junior? Akan terlalu memalukan untuk mengalahkan anak ini dengan cara ini. Memikirkan hal ini, Kin Desheng terus meningkatkan Ki dan kekuatan garis keturunannya yang sebenarnya, berencana untuk memutuskan pemenang dengan langkah ketiga. Dia terkejut, dan api biru di tubuhnya melonjak lagi, membubung ke langit, dan kemudian berubah menjadi ribuan tomba api biru yang panjangnya, dua meter di langit. Ribuan tomba api biru ini tergantung terbalik di langit, menyalakan langit di atas pusat alun-alun, menutupi satu sisi langit. Sebagian besar orang yang hadir gemetar menatap kosong ke langit. Ya Tuhan. Tuhan keempat sudah mulai menggunakan jurus pamungkasnya. Jika anak ini tidak bisa menghentikannya, aku khawatir hanya ada jalan buntu. Seseorang berkata dengan suara gemetar. Anggota keluarga Kin lainnya juga ketakutan dan menelan air liur mereka. Kin Taiyue juga sedikit mengernyit, dan merasa bahwa Kin Desheng bertindak terlalu jauh. Dia ingin menghentikannya, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk melihatnya. Jika Harvey benar-benar dalam bahaya, mereka tidak akan terlambat untuk mengambil tindakan. Perintah orang tua itu adalah untuk menguji anak ini, bukan membunuhnya. Segera, Kin Desheng melambaikan tangan kanannya, dan teriakan keras keluar dari mulutnya. Jiu Zuan Feng Minggan. Pergi. Desir-desir. Dalam sekejap, ribuan tomba api biru ini meraung dan menembak ke arah Harvey di tepi alun-alun. Gelombang pertama tomba panjang biru memiliki lebih dari seribu tombak, seperti api biru yang dihancurkan. Harvey mengerutkan kening, tetapi dia tidak mencoba menahannya. Tetapi dengan sekejap, dia langsung menghindar. Bum-bum-bum dalam. Sekejap, gelombang pertama tomba kingian menukik di udara, langsung meninju lubang hangus tempat Harvey berdiri barusan. Setelah Harvey menghindari gelombang pertama tomba kingian, dia menendang tanah dan menyerang langsung ke arah Kin Desheng sendiri. Hah? Kin Desheng dengan bercanda tersenyum, kamu masih berpikir untuk mengambil inisiatif untuk menyerang? Apa perbedaan antara kamu dan mencari kematian? Kin Desheng melambaikan tangan kanannya dengan ringan. Us! Gelombang kedua tomba api biru meraung ke arah Harvey yang bergegas. Harvey menggunakan teknik gerakan true dragonine dot gas dan menggerakkan kakinya, sehingga dia nyaris menghindari bombardir senjata gelombang kedua. Tapi segera, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan gelombang keempat tomba kingian melesat ke arah Harvey, dan bom karpet datang langsung. Dalam perjalanan menuju serangan gila, Harvey langsung menggunakan teknik objek kekaisaran dan melambaikan tangan kanannya dengan tajam. Semua prajurit kembali ke leluhur mereka. Dalam sekejap, pisau, tombak, pedang, tombak, dan palu, lima tentara pendek emas melesat ke langit, seperti meteor emas, mengenai tomba api biru yang meledak dari langit. Selain itu, pada saat naik ke langit, lima prajurit pendek emas langsung berubah menjadi lima ribu prajurit pendek emas, seperti bintang-bintang di langit, bentrok dan bertabrakan dengan tomba api biru di langit. Dentang-dentang Satu demi satu percikan api dan cahaya keemasan melonjak dan menyebar di langit, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Semua orang yang hadir tercengang lagi, jelas tidak mengharapkan Harvey untuk memegang tangan ini. Sungguh seni kekaisaran yang kuat, anak ini benar-benar menyembunyikan banyak pembunuh. Kata Qin Yun dengan emosi. Sayang kultivasi anak ini masih terlalu jauh di belakang saudara keempat. Bahkan jika ada seorang pembunuh, itu tidak dapat mengubah akhir. Qin Feng melanjutkan. Qin Taiyue dan beberapa orang lainnya juga menganggup, merasa bahwa peluang Harvey untuk bertahan dari sepuluh gerakan sangat kecil. Pada saat ini, karena tidak ada ancaman tomba Qingyan, Harvey tanpa hambatan dan secara bertahap mendekati Qin Dezhang. Qin Dezhang mencibir, Wah, bagaimana jika kamu bisa menangani jurus ketiga ku? Aku tidak percaya kamu bisa menangani jurus keempat ku.